Halo, kali ini kita akan review produk dari NAC, yaitu skimmer DIY X Nano Skimmer Skimmer ini sangat cocok untuk tank saya yang kecil, tapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk tank yang besar Bagi kalian yang masih belum begitu mengerti fungsi skimmer itu untuk apa Jadi skimmer ini berfungsi untuk menyaring kotoran di permukaan berupa lapisan minyak, sisa makanan ikan, atau kotoran-kotoran lainnya Dan jika permukaan air bersih, maka akan sangat membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tank Dan pastinya juga permukaan air yang terlihat bersih juga akan menambah keindahan aquascape kita Sebenarnya saya sudah punya skimmer ya, yang sudah nyatu dengan inlet filter Bagus sih sebenarnya, tapi tujuan saya untuk beli skimmer ini untuk menambah arus Karena saya rasa arus di tank saya ini agak kecil, jadi agak mulai tumbuh dan sulit untuk dikontrol Kalau kalian seperti saya, yang suka sedikit alat yang nyemplung ke dalam tank, mungkin kalian juga akan suka dalam skimmer ini Dari segi desain, skimmer ini sangat elegan dan apik dan kecil, jadi tidak terlalu banyak makan ruang di dalam tank kita Kekuatan pompanya juga lumayan, yaitu 300 liter per jam Nah, selanjutnya bagaimana cara pemakaiannya? Kita cukup cemplukan skimmernya ke dalam tank sampai tercelup sempurna Baru kita nyalakan Jika masih ada udara yang terjebak di dalam skimmer, kita bisa tekan lagi kepala skimmernya agar terendam dengan sempurna Sampai tidak ada lagi udara yang dikeluarkan oleh skimmer ini Oh iya, saya meletakkan skimmer ini di area belakang tank saya ya Karena saya ingin membuat arus yang berputar untuk tank saya Supaya CO2 merata dan kotoran-kotoran langsung terbawa arus menuju selang inlet filter Jadi, skimmer X-Nano ini recommended atau tidak ya? Menurut saya, sangat recommended Desainnya apik dan elegan, tidak banyak makan tempat di tank kita Cocok untuk kalian yang juga ingin membersihkan permukaan air sekaligus menambah arus Kalau di tank saya ini memang agak mepet dan substrat, tapi nanti saya coba pindahkan ke posisi yang lebih baik Kemudian, arus di dalam tank saya juga tersirkulasi dengan optimal Mudah-mudahan nanti alga juga bisa berkurang Untuk perawatan juga sangat mudah, kita cukup melepas tutup atas dan bawah skimmer ini Keluarkan pompanya dan skimmer bisa kinclong lagi Sedangkan minusnya di skimmer ini saya menemukan ada beberapa minusnya Bukan di keneraja dari skimmer ini, tapi minusnya ada di kabel yang terlalu pendek Jika kalian mempunyai tank yang tinggi, sepertinya akan kesulitan untuk menyambungkannya ke listrik Jika celokan listrik kalian ada di bawah Minus lain yang saya temukan ada di suction cup yang menempel di skimmernya Beberapa kali terlepas dari suction cupnya, ya mungkin karena perkat suction cupnya ini tercerupa air dan akhirnya terlepas Jadi kemudian suction cupnya saya tambahkan dengan lem korea supaya tidak lepas-lepas lagi Mungkin masalah ini juga diketahui oleh desainernya Jadi NAC juga memproduksi skimmer gantung, jadi tidak menggunakan suction cup lagi Jadi menurut saya lebih bagus lagi Baik, terima kasih sudah mampir Mohon klik tombol like dan subscribe sebagai dukungan agar channel ini lebih berkembang lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!